Jika kalian mempunyai kendala purut yang terlalu keras Simak baik-baik video ini teman-teman ya Takutnya gagal teman-teman Kalau gagal dengan tanggung jawab teman-teman Jadi ini sudah sering akan lakukan Dari dulu ya teman-teman ya Dan sangat mudah Tapi mudah-mudah gampang teman-teman Oke mudah-mudahan disimak Jangan pernah di skip Dan jika ada yang bertanya silahkan bertanya di kolom komentar Oke lanjut kita ke topik membahasannya teman-teman Itu teman Video kali ini kita membahas Masalah dari purut yang terlalu keras teman-teman Nah purut yang terlalu keras ini Bisa jadi kendala buat kita yang hobi mikat ya teman-teman ya Nah jadi kendalanya itu teman-teman Yang pertama itu Biasanya purut ini kalau kita lilitkan itu Sangat susah teman-teman Dia akan putus Seperti ini teman-teman Putus teman-teman ya Susah Tuh Kan liliternya ini teman-teman Biasanya itu gak rapi teman-teman Ini agak lumayan Keras juga teman-teman ya Tapi ini agak kondingan teman-teman Tapi ini terlalu keras menurut akang Nah dan juga kendala yang kedua itu teman-teman Pulut ini Jika terkena Apa namanya itu Hujan teman-teman ya Jika cuaca kita di tempat kita lagi musim hujan Atau cuaca tempat kita dingin Buat kita mikat Ataupun kita mikatnya di Saat pagi-pagi sekali Itu biasanya pulut ini gak bakal lengket teman-teman Dikarenakan dia terlalu keras Yang daya dekatnya kurang teman-teman Sebenarnya bagus juga teman-teman ya Kalau perut ini Terlalu keras Tapi harus di cuaca yang panas teman-teman Oke langsung aja ke topik membahasannya Cara memperbaikinya teman-teman ya Ini Cara memperbaikinya Biar dia agak lentur teman-teman Ini akan serah Punya pulut teman-teman Pulut Jadi akan siapkan ini teman-teman Apa namanya itu Kalim susu Kita kursi ini dulu teman-teman ya Nah Kalim susu Dan ini buat untuk Biar gak panas kita pegang teman-teman Oke Langkah yang ketiga Kita siapkan nih teman-teman Minyak Minyak kelapa Jadi tekar minyak kelapa ini Jangan terlalu banyak teman-teman ya Sedikit aja teman-teman Tidak cukup sampai disini teman-teman Nanti kita Ikuti terus teman-teman ya Karena ini bisa gagal Kalau kalian tidak Menghimat video ini sampai akhir teman-teman Ini Tambahkan sedikit teman-teman Tuh Disini Sedikit aja Oke teman-teman Nah Kita simpan Terus Kita Langsung aja ke kompor teman-teman Simak teman-teman Disini kita menyalakan kompornya Jangan terlalu besar apinya teman-teman ya Nanti Apa namanya itu Pulutnya bisa kosong teman-teman Sayang yang tiga kulut kalian itu berwasti Berwarna putih Tunggu ya Nah Kita masuk dulu sampai Merata Ini Bukan tadi Lorna merata selamat menikmati oke seperti ini oke teman teman polutnya sudah akan kenaskan tadi nah ini sudah agak melemah teman teman sudah agak melemah seperti ini nah yang harus kita lakukan kita tunggu diam dulu kita diamin dulu teman teman kita tunggu sampai polutnya ini benar-benar dingin teman teman oke oke teman teman biar cepat dingin merasa kita menggunakan air aja teman teman kita pakai air jadi biar tau teman teman ya setelan jadi kenapa akan suruh dingin dulu teman teman biar tau setelan polutnya teman teman setelan polutnya itu kalau dia dingin masih keras atau terlalu lembek nah solusinya nanti teman teman ya kita tengok dulu polutnya ini masih keras atau terlalu lembek teman teman oke an then lalu an alt lalu 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 kita taruh air air biar kita pulutnya itu kita paham masih lembek atau terlalu keras teman-teman jika masih lembek kita harus punya sesuatu lagi teman-teman buat memperbaiki pulutnya kita dinginkan dulu teman-teman selamat menikmati oke teman-teman sekarang pelut akang ini sudah lentur teman-teman tuh udah lentur udah bisa ditarik nah jika kalian itu ini jika kalian itu memasaknya terlalu banyak minyak kelapa atau terlalu lembek teman-teman ya bisa kalian tambahkan lagi getah karet teman-teman lalu kalian setel lagi teman-teman tapi nanti awas teman-teman jangan sampai keras lagi kalau keras bisa masak ulang lagi teman-teman teman-teman jadinya akan repot teman-teman nah oke kita langsung tes lilitkan disini teman-teman nih kita tes kerapiannya teman-teman ya apakah bisa rapi teman-teman kita tes kita lilitkan nah kalian lihat teman-teman ya tuh sudah bisa dimulur seperti ini teman-teman nah ini sudah rapi teman-teman sudah lentur karena pelut ini memang kotor teman-teman ya pelut akan naik akan kotor pelut sudah lama teman-teman jadi banyak kulit-kulit kayu tuh jadi kalau kalian masih baru tetap ini akan rapi banget teman-teman rapi banget oke teman-teman mungkin ini aja lihat teman-teman ya tips dan cara mengatasi pulut yang terlalu keras itu teman-teman oke sampai jumpa di video akan selanjutnya salam suatu hobi lengket salam suatu hobi pikat mantul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati